selamat menjalankan ibadah puasa ini pada ramadhan bagi yang menjalankan dan semoga puasa kita untuk tahun ini dilancarkan serta diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman kembali lagi di channel saya Kulangler kali ini saya akan berbagi sedikit tips kita disini sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki real ya mungkin kawan-kawan yang sudah mungkin pemakaian sudah sekian lama mungkin karena termakan usia atau karena kondisi alam atau karena terkarat atau semacamnya sedikit tips dari saya ini mungkin bisa membantu kawan-kawan semua Oke bagi kawan-kawan yang baru saja tahu channel ini jangan lupa saran kritik yang bisa membuat channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi Oke langsung saja kita ke tipsnya Oke ini real saya yang lumayan lama pemakaiannya real saya kali ini mengalami sedikit kendala yaitu ini kondisi drag sudah tidak terlalu mengunci lagi nah ini kan sudah kita kunci kuat nih sudah kita setel kuat semua pada masih enak dipakai nih nih real saya gunakan lijar lijar nih lijar Benz 31L dulu kemarin ya beli dibawah 2 dibawah 300.000 lah semuanya dipakai masih enak tapi kendalanya kemarin 4 dipakai nih 10nya ngelos nah ini dengan sudah dikunci mati ini ini dia ngelos Aduh makanya saya sentang tuh langsung ada yang berasa kurang itu nah liang ngelos ini masalahnya nah disini kita perbaiki sama-sama sama-sama belajar ya bukan maksudnya untuk menggului tapi kita disini sama-sama sama-sama belajar mungkin kawan-kawan yang mengalami hal yang sama mungkin bisa membantu terbantulah setelah nonton video ini Oke nanti kita bongkar aja kawan-kawan langsung videonya videonya saya percepat aja nanti waktu membongkar nah ini dia kendalanya di sini kawan-kawan nah ini mungkin ya bagian yang di dalam sini mungkin sobek atau sudah menipis atau luka yang macam-macam lah nah disini kendalanya jadi 10 kita tuh ngelos atraknya dikunci nah ini jadi ini kita perbaiki kita buka dulu penampakan isinya nah ini dia ini nah kenya karena faktor pemakaian ini mungkin sudah mulai terkikis nanti ini kita ganti sama karet ban dalam sepeda motor atau mobil lah yang penting tipisnya jangan sampai eh tipis ketebalannya yang sampai melebihi sesuai ukuran nanti kalau terlalu presisi nanti ya bisa jadi putaran jadi berat saat kita putar Oke ini kita ganti kebetulan saya sudah bikin nah ini dia kita sesuaikan saja ukurannya kawan-kawan nanti caranya ya simpel nih kita ganti tapi jangan langsung diganti nanti kita kita kasih lem biar yakin seyakin yakinnya gue nih nanti bisa breaknya bisa kuat lagi nah kita gun kita polisi sini lem kita pasang nanti kita lem lagi di sini baru kita tutup sama ini penutupnya nah kita kasih lem nah gini oke langsung lagi kerjakan nah untuk kawan-kawan yang pengen tahu saya maka lem apa ini arah di T nah ini sepas satu pasang dengan luar lem serbaguna nih lumayan kuat ini kita campur sesuai 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 apa itu namanya nanti kita campur sesuai keperluan oke nah ini kita pakai ini kan yang bagian putihnya sama bagian yang birunya tadi pengeringnya nah kita sedok aja kita campur-campur aja di satu nanti kita diamkan kan kawan setelah sekitar 5 atau 10 menit lah baru nanti di di poliskan ke sini nah biar-biar pengeringnya kuat betul-betul kuat Oke kawan-kawan setelah kita nunggu beberapa beberapa hari beberapa bulan beberapa tahun akhirnya lemnya pun sudah mulai mengering langsung saja kawan-kawan kita poliskan di sini dan jangan terlalu banyak karena sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak baik kawan-kawan secukupnya saja makan saja kebanyakan kawan-kawan kurang baik untuk kesehatan kita yang penting perut kenyang sudah siap nah pasang lem disininya oke nah setelah itu setelah itu ini kita tempelkan sini kontoran setelah kita kawan-kawan kita tempelkan saja nah oke lalu di atasnya sini kita pasang lagi lem kan teman supaya ikan yang menyambar tidak akan bisa lagi mengalami ambil kita ini pastinya dicamin nih nanti pasti pakem ini remnya ini udah double piston nih cakramnya ini masih sama kawan-kawan jangan terlalu banyak karena kebanyakan nanti makan karena terlalu banyak nanti bisa berbahaya oke kira sudah cukup nah ininya kita pasang kawan-kawan disini biarkan dia merekat karet bersatu menjadi persatuan Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan oke seperti ini kawan-kawan setelah itu kita biarkan dulu sampai dia mengering kita pastikan sampai benar-benar kering selesai kita pasang kita keringkan aja dong kawan-kawan kalau sudah kita rasa yakin kering kering nah baru kita kita uji coba gimana apakah masih lost atau enggak oke kawan-kawan kita keringkan aja dulu kita tunggu lagi beberapa tahun kemudian setelah beberapa tahun beberapa ribu tahun beberapa abad kita diamkan dan kita yakin lemnya sudah mengaras kita coba pasang kawan-kawan dan kita buktikan apakah blacknya kembali seperti semula kuat dan mencikram dengan kuat gue kan kawan-kawan kita oke kawan-kawan setelah dipastikan semuanya terpasang dengan benar langsung kita coba kita buktikan nah ini kita coba kita pasang sempurna oh kita pasang satu lagi nah ini pengganjal ini belum terpasang kita pasang bautnya eh eh minyaknya kandarane kita pasang-kandarane obeng-bengkel di bawah memorial nah set ya oke mantap kita pasang-kandarane obeng-bengkel di bawah memorial nah ini membongkang lah membongkang dengan operasi ini nak terawat tengah Hai membedah ini nyenek ini punya jangan tanggung-tanggung kalau kita pasang-kandarane obeng-bengkel di bawah memorial nah oke sudah enak lagi oke mantap enak lagi nih kayaknya sekarang kita coba kita coba apakah ngelos lagi kencangin dulu oh uh oh na wah yung eh oh no lah no ah some Ah ah mantap sudah dann lagi Sekiranya kau menarik Batang pohon pinos Gitu ada menarik Gitu ada menarik sudah Mantap Oke Set kawan-kawan Trik singkat dari saya kali ini Dan semoga Bisa membantu kawan-kawan semua Yang mengalami revisi Ngelos Karena pemakaian Atau petek lainnya Oke kawan-kawan Sekian dulu video trik singkat kali ini Semoga tutorial kalian saat menonton Semoga tutorial singkat kali ini Bisa berumur buat untuk kawan-kawan semua Dan bisa membantu kawan-kawan Yang mengalami hal Serupa seperti real Punya saya ini Oke kawan-kawan terima kasih sudah menonton Selamat malam semua Selamat menjalani balik puasa Dan semoga kita semua mendapat berkah semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.